Rahasia penertiban pada geng kaki lima di kota Kuala Tungkal, Tanjung Jawa Mubarat berlangsung ricuh. Seorang wanita mengamuk karena menolak lapak dagangannya diangkut sol bebi. Wanita ini mengamuk ketika petugas Satpol PP Tanjung Jawa Mubarat ingin menangkut lapak dagangannya. Pedagang merasa Satpol PP tidak mempunyai toleransi dan tanpa adanya peringatan sebelumnya. Karena terus melawan, wanita ini langsung dibawa ke kantor Satpol PP Tanjabat untuk diberikan pengarahan dan menandatangani surat pernyataan. Dalam langkah penertiban pedagang umur kaki lima yang ada di kota Kuala Tungkal. Ini segera dengan pedagang nomor 13 tahun 2009 yang sudah luas, yang sebenarnya pedagang nomor 5 tahun 2005 tentang ketertiban umum. Jadi kita menginginkan Kuala Tungkal ini tertib dan bisa menyesuaikan apa yang sudah diprioritaskan. Kalau umpamanya bau jalan, ya prioritasnya untuk bau jalan, traktuar ya prioritasnya untuk berjalan kaki, bukan untuk berdekaan kaki lima. Setelah menandatangani surat pernyataan, para pedagang diizinkan untuk berdagang di pinggir jalan, asal tidak memakan badan jalan. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.